Terima kasih. Kecewa. Bahagia. Dulu yang kutahu hanya hitam, putih, dan abu-abu. Hingga akhirnya... Dia datang dan menyelinap masuk ke dunia ku. Reh, mau makan dulu gak? Nasi keraknya udah siap. Pertanyaan semuanya... Ada yang tahu? Apa artis ini? itu dia Hai jawab saya tanya Hai seni itu sesuatu yang untuk dihormati cendol Bami enggak sini tuh taman depan kelas menurut kamu juga seni dipikir kau dijawab ya Hai senjata juga kali bu menurut Ki Hajar Dewantara seni adalah peniruan bentuk alam dengan kreativitas dan ide pengubahannya agar tampak jadi lebih indah eh Tania merasa sudah seniman kamu gambar kayak gini aja coba-coba pertanyaan saya apa arti sih sudah saya duga kamu enggak mungkin bisa jawab karena murid seperti kamu itu memang bisa gaya so asik so gaul so pinter tapi otaknya kosong menurut Schopenhauer seni adalah suatu usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang indah menurut Thomas Monroe seni adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologi terhadap manusia lain efek yang merujuk pengamatan pengenalan imajinasi yang rasional maupun emosional menurut-cukup cukup-cukup dan ibu salah Ki Hajar Dewantara mengatakan kalau seni adalah pembuatan suatu benda yang karena keindahan bentuknya orang jadi senang melihat mendengar bahkan melahapnya itu artinya bakmi ayam es cendol itu juga seni tukang taman di depan juga seniman kali ibu itu teh gambar orang lagi main bola ya teh saya sangat menyayang peristiwa oh balon iya balon iya kalau saya berharap tanya masih bisa terus melakukan sekolah disini karena saya yakin anak itu bisa lakukan ada masalah apa sampai dipanggil ke ruang kepala sekolah kelihatannya dia marah sekali ya teh 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 emang gue tes celup teh itu teteh kurang ajak jurur banget sih maka sopan teteh pake hak teteh teteh kakak dalam bahasa Sunda tanya ada nantar perhadi silahkan masuk tanya tanya mas biar sama bibi tolong ya bi non tanya nasi keraknya non teteh pake hak teteh kakak teteh pake hak teteh kakak kasih di iya mas kamu udah gila ya mama sakit gara-gara mikirin kamu Mau kamu apa sih? Lima hari gak sekolah Ngurung diri dalam kamar Gak jenguk Biru Angin Burung Tanya Stop bercanda Kalau kamu begini terus Kamu akan nyesal Kamu gak cuma bikin kecewa mama Tapi kamu juga bikin kecewa papa Eh, teta tan Kamu nyesal Nama yini Ata sahih Maribet seinak percaya Pas mereka bilang te-tatan galak kayak macan. Ternyata bener. Disini kita akan mempelajari dua jenis musik. Yang pertama musik tradisional. Maaf ya teh. Saya jadi duduk disini. Saya teh udah keliling. Ternyata cuma meja te-tatan aja yang kosong. Kalau saya paksa duduk bertiga, ntar disangka naik baja itu ya. Jangan sampai lewat. Alhamdulillah. Terima kasih teh tatan. Eh ya, kita kan belum kenalan. Saya Ananta Prahadi. Boleh juga dipanggil Ananta. Gua dengerin ya. Gua gak mau lo panggil teteh. Jangan panggil gua tatan. Jangan banyak omong dan jangan ngobrol sama gue. Tapi teh. Kiam! 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 Tidak ada gerak terbuat. Sunyi senyap. Tak ada kata terucap. Semua mematung. Semua diam. Bersiap mendengar sabda seni budaya. Sebuah puisi kami persembahkan karya Ananta dan Tania untuk Ibu Naguru. Wow. Itu sungguh luar biasa. Berikan tepuk tangan dong buat Ananta. Itu baru keren. Mau makan bareng gak, teh? Saya, teh, pindah sekolah dari Subang. Karena ingin mencari pengalaman baru yang lebih menantang di Ibu Kota. Siapa? Saya, teh, Ananta. Menanya. Saya yang mau cerita. Teteh dengerin aja. Gak usah komen, teh, juga gak apa-apa. Jadi saya, teh, ngekos di sini, teh. Biar ngirit. Nah, masak, teh, juga masak sendiri. Ya, teh, tan mau cobain gak? Kenapa sih? Karena dapet pahala ketika kita mau berbagi rejeki, teh. Kenapa orang kayak lo tiba-tiba ada di hidup gue? Jodoh, teh. Saya, teh, percaya tidak ada pertemuan tanpa sebab. Nah, kita, teh, dipertemukan karena ikatan jodoh yang kuat. Teteh mau kemana? Ini kangkungnya belum dicobain, teh. Ada ikan asin. Paling enak dimakan sama nasi kerak. Apa tadi lo bilang? Teteh mau kemana? Ada ikan asin kangkungnya belum... Bukan itu. Tadi lo bilang ada nasi kerak. Ada nasi kerak juga. Nasi kerak, sambal kentang. Teh, dia boleh mau ikut makan gak? Boleh. Nasi kerak, tempe, orek, cabai hijau. Nasi kerak, bumbu, telur asin. Nasi kerak, telur, bumbu redang. Tau, 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 ya. Tunggu, ben, semangat banget sekolah. Anta, lo kok baik banget sama gue? Karena Anta, Teh tahu Tetetan itu orang yang baik sebenarnya Ya, banyak aja orang yang gak mengerti Pikiran Teteh yang agak liar Emang lo ngerti? Ngerti dari mana nih? Dari sorot mata, Teh Sorot mata, Teh, tetetan itu, Teh, bersinar Bening Memancarkan keliaran hati yang... Teh, jangan ngacu deh lo Bener, Teh Mata, Teh, kan jendela jiwa Lo tahu dari mana hati gue liar Tep Ya, walaupun Teh Anta tidak mengerti soal lukisan Tapi lukisan-lukisan Teh Tataan itu, Teh, menarik Misterius Biar gak ketebak Jadi seperti teka-teki Teka-teki berhadiah Makanya semua lukisan Teteh itu ada nilainya Nilai apa maksud lo? Nilai kalau dijual, Teh, laku Ada yang mau, Teh Jadi lo jual? Ada beberapa, Teh, Anta jual Ya kalau gak biaya bikin nasi kerak itu, Teh, dari mana? Aduh, duit-duit kosan Teh mah gak akan cukup Cabai mahal Bawang merah mahal Harga berasnya naik turun Apalagi daging buat bikin rendang, Teh Teh Ya Teteh jangan marah, tuh Ya udah silahkan nih Kalau mau dipukul, silahkan, Sok Silahkan ya, Teh Tapi janji setelah itu jangan marah lagi, Teh Lo mau gak kalau liat lukisan gue yang lainnya? Udah boleh dibuka ya, Teh, matanya Aduh Bukan Siap langsung lo tutup di atas, sih Biar surprise, Teh Romantis Buka gak mata lo Anta Buka gak mata lo Kok aku ketimpuk nih Iya, 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 Teh Wah Fantastik Fantastik Saya, Teh memang gak mengerti seni Tapi saya tahu Setiap lukisan Teteh Pasti ada ceritanya Kayak yang ini Teteh tatan pasti lagi rindu Yang ini tetatan pasti lagi gelisah Yang ini mah Tetatan lagi takut Iya, ini mah lagi takut Oh, setiap lukisan ada cirinya ya, Teh Ini maksudnya apa ya? Belum waktunya lo untuk ngerti Oh, tanah tangan ya, Teh Udah gue bilang belum waktunya lo untuk ngerti Jangan yang bak nebak, deh Iya, Teh Waduh Wuh Apa lagi sih? Berantakan, Teh, kamarnya Aduh Fokus sama lukisannya Fokus gimana? Ada karya seni seperti ini, Teh Jadi mama bisa ikut sama ke Amerika Nanti S2-nya akan selesai dalam 2 bulan Biar mama gak terus-terusan stres disini gara-gara Tania Terus? Aku gimana? Kamu kan udah terlanjur Melanjutin spesialis jantung Jadi, kamu ya Yang jagain Tania disini Bu, gak selam Bu, gak selam Bu, non-Tania masak sekarang masukin cowok Kenapa cowok siapa? Gak tahu, Bu Pas saya nguping Maaf ya, Bu Masak pakai ngomong Teteh-teteh sama bea segala Ah, yang bener, Bi Bener, Bu Gimana nih, Tam? Teteh Ini lukisan wajah siapa? Gak, Teteh Yang ini tuh gak dijual Berarti selain yang itu, Teh, bisa dijual Lumayan Ada syaratnya? Syarat? Lo yang ketemu pembeli karena gue gak mau Beres Jangan tanya sama gue apa maknanya Kalau gak tahu ya salah sendiri Siap Jangan bandingi lukisan gue sama lukisan orang lain Wah, kelewatan itu mah Siap ya, beres Tania Tania, buka Ini kakak Kakak mau ngomong sama kamu sekarang Neng, Tania Neng Neng Neng, Tania 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 Kamu sama cowoknya di dalam Tania Jangan bikin keluarga malu deh Zina di rumah sendiri Aduh, Zina Asbirlah Eh, aduh, kacau Assalamualaikum Aduh, saya tidak ngapa-ngapain sama Teh Tatan Sumpah demi Allah Saya cuma melihat lukisannya Teteh aja Aduh Saya anak Tata Rahadi Teman sekolahnya Teteh Anak baik dari Subang Takah sholat bisa ngaji Aduh, rumah Tatan Rumah Tatan saya mau minta maaf Puntaan, rumah Tatan Saya menyesal Teteh tidak bilang-bilang dulu mau ke sini Malah langsung masuk aja kamarnya Teteh Sok tahu dia loh Ini tuh BH, bukan nama gue Salah tuh Bi Maaf, Bi Ibi, Teh Mereka cantik seperti Teteh Tatan Bisa aja Eh Makasih ya Saya Teteh udah diajak melihat lukisan-lukisannya Teteh Saya terharu Saya Teteh merasa Eh, Tante Ini tuh ajakan profesional Jangan lebay deh perasaan lo Iya, Teteh Iya Dalam rangka bisnis lukisan Salaman dulu Adu biar, Sa Kenapa sih lo suka banget Salaman? Nggak, nggak usah Udah sana pulang Ya udah, permisi Teteh Galak aja Eh, tunggu, tunggu Ananta Kamu diajak makan malam sekalian sama Mama Nggak, nggak usah Dia nggak suka makan malam sama orang Ih, suka kok Kak Tiara, terima kasih udah diajak Aduh, lumayan ngirit biaya Ananta Udah, nggak usah Gue aja nggak pernah makan malam sama keluarga gue Udah, sana pulang Tania Nama itu mau kenal sama Ananta Tuh Saya Teteh juga mau kenal sama Mama Nggak, nggak perlu Ntar yang ada malah ribet Sana pulang, Ananta Kak Tiara Gimana kalau saya aja yang masak? Nah, saya Teteh bisa masak menu kesukaan tetatan Nasi kerak, rendang telur Hmm, ini Boleh nggak? Eh, ayo Boleh, boleh Kamu pacarnya Nontania ya? Si Bibi mah menghina Mana mungkin Teteh-Teteh mau sama saya Saya mah cuma cowok udik Yang bisanya masak nasi kerak Alhamdulillah Berarti bener tebakan aku Nggak mungkin kamu pacarnya Nontania Nontania kan cantik Walau kadang suka aneh Tapi seaneh-aneh kan nggak sembarangan Milih cowok yang beda gitu Nggak kan? Beratnya jelek maksudnya, Bi? Jelek sih, nggak sih Tapi pas-pasan Sama aja tuh, Bi Eh, tapi Saya sebenarnya bahagia Lihat kalian berdua tuh akrab Semua orang disini semua pada takut sama Nontania Cuma aku sendiri yang berani deket sama Nontania Wah Berarti Teteh kita punya misi yang penting di dunia ini, Bi Bisi apa? Melestarikan makhluk Tuhan yang paling langka Yaitu Teteh Tatan Di dunia ini teh hanya ada satu jenis yang seperti dia, Bi Makanya kita harus jaga baik-baik Biar nggak musnah Bisa aja Dinosaurus kali Sok, Mangga Nasi kerak, rendang telur Nasi kerak Sok, silahkan dicicipi Enak juga ya Enak ya, Ma? Pak, gue boleh nambah lagi ya? Oh ya, Mangga, Mangga Udah habis Udah, nggak apa-apa Nanti Anta bikinkan lagi ya Tenggak Tanya Sebentar lagi kan kamu mau lulus sekolah Jadi rencana kamu mau ngapain? Mama, aku pake ditanya Alpahum Papa tuh sudah berpesan Kalau dia harus kuliah Jadi sehabis sekolah Dia akan masuk akademis seni Terima kasih, Bi EHA Silahkan tuanya Makasih, Bi Kalau kamu, Anta Apa rencananya setelah lulus? Kalau saya... Dia kerja sama aku Jadi maklar lukisanku Anta akan tinggal di pavilion bawah Daripada kosong Lebih baik diisi sama orang Udi kini Eh, tapi kan kamu nggak bisa Loh maksain keinginan kamu Untuk orang lain Aku nggak maksa Dia mau kok Lo mau kan? Iya, Tante Mau Tapi tetap aja nggak bisa Apa kata orang Kalau ada cowok asing di dalam rumah? Aku bisa buktiin kok Hubungan aku sama Anta Sebatas pekerjaan Profesional Oke Kita bikin surat perjanjian Tania, ikut gue aku, Tania Surat Perjanjian Kerja Mbak Tania Dan Ananta Dan Ananta Hubungan kami Cuma sebatas Bos dan Anak buah Disini ya, Tee Kak Tama, Kak Tiara, Mama Semuanya tanda tangan Nggak sekalian pake materai Hah? Tama Tania Eh Tania Tania, apaan sih? Jangan Eh Tania, Tania Tania, Tania Tania, Tania Tania, apaan sih kamu? Puas Kamu tuh ngapain sih, Tania Bahan kan? Enале Eh Ananta 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 Tanina Tania 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 Mantaniannya ada enggak? Ananta Oh Julia Saya kesini karena saya ingin tahu filosofi lukisannya Kayak apa ya? Filosofi lukisannya adalah Kalau suka, boleh dibeli Kalau enggak suka enggak apa-apa, dilihat-lihat dulu aja Oke Ada yang bisa dibantu? Lukisan-lukisan di sini bagus ya? Oh, tenangkan Saya Andri Oh, kolektor lukisan yang mahal Ananta Saya memiliki jaringan bayar sampai ke luar negeri Begini, saya mau menawarkan lukisan-lukisan ini kepada klien saya Boleh, boleh Boleh, Pak Boleh bertemu dengan pelukisnya? Ananta Gue butuh sketchbook baru dan cat biru Nanti lo beli yang buat gue ya Ya, teh Oh, ha Ini pelukis siapa sih ya? Ya, halo Kenapa? Sandi, ya Halo Pantes Pantes Apanya yang pantas? Ya, terlihat Dalam lukisan kamu masih mencari filsafat Ini terlihat sekali dalam style kamu Kenapa style lukisan saya? Oh, enggak ada apa-apa Cuma saya ingat aja dengan beberapa pelukis-pelukis yang lain Seperti yang ada di Meksiko dan di Jepang Bahkan ada seorang pelukis Maksud Anda saya niru? Loh, saya enggak bilang niru kok Maklum aja Masih mudah kan? Jadi masih mencari inspirasi Itu sama aja Anda nuduh saya plagiat dong Ih, teh, sabar Sabar, teh, sabar Anda itu sebenarnya siapa sih? Beraninya menghina dan nuduh saya sembarangan? Sabar, teh Anda ini pelukis enggak profesional Baru kritik aja udah ngamuk Gak normal Pergi Anda pergi dari sini sekarang Kasar mati Gak, teh, teh Loh, amatir Sebaraan nuduh gue Lo pikir lu siapa? Anda, lo ngapain kenalin gue ke dia Dia nuduh gue amatir, antar Loh Gak, teh, teh, teh Gak, teh, teh Eh? Gak, teh, teh Eh sayang aja kalau lu kisah jadi buang-buang begini Udah, Udah, Udah Anak kita tuh gak aneh, Pak Ya aneh dong, Pak Makannya aja nasi kerak Tanya Hei, jangan dong dicoret-coret Pak, lihat nih, Pak Kemarin dia coret-coret tembok Sekarang malah kaca dicoret-coret Sini, Mama mau bicara sama kamu Kamu kenapa sih? Nggak mau dengerin nama kita, Mama Ini sih bukan coretan biasa Tapi luar biasa Hei, duduk sini, Shay Di sini Di sini kamu kalau mau coret-coret apa aja boleh Kamu bukan anak yang aneh sayang Tapi kamu adalah anak yang istimewa Tidak 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 Buktinya antasnya betah tinggal di sini Lo nggak usah hiber gue Gue tau kalau gue cuma nyusah hidup lo Sama sekali tidak, Teh, sumpah Cuman sama Teh, Tatan Anta bisa melihat dunia yang lain Lukisan-lukisan Teh Mengajak Anta berpetualang Ke gunung Ke pantai Ke dasar laut Bahkan Ke antariksa Pokoknya emak teteh gak boleh berhenti melukis Kalau teteh berhenti melukis Apa jadinya hidup anta Apa jadinya hidup gue tanpa orang unikel Apa jadinya hidup gue tanpa orang unikel Bila ada yang tanya Siapakah aku Sejujurnya kau Ceritakan ku Jangan bilang jangan katakan ku penantianmu Tunggu saja waktunya nanti Bicara Biarkanlah cinta begini adanya Berdua kita dalam perasaan sama Kau berlari Ku ikuti Aku pergi Kamu mencari Biarkanlah cinta kita Menggini adanya Menggini adanya Dila ada yang larang Dekati aku Kuatkan ku Kuatkan ku Kuatkan ku dumbu banyak ketika aneh non Kalau bisa yang lama tu bi ANTA ANTA Cepir gue habis Antak Antak cepir gue habis Isi Antak 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 Cepir gue habis Antak 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 Nontanya Nontanya Pak Mas Antak kan pergi Non Anak Bi Kirain Nontanya tau Kalo aku tau aku gak bangun pusing kayak ginilah Yang Bibik tau Mas Antak tuh pergi Naik taksi tadi malem Kemana? Nah Bibik gak nanya Non Rengsek tuh anak Pengen pergi aja lagi Hape aku mana Bi? Nontanya kan gak pernah mau punya hape Yaudah kok gitu hape Bi Bi Gak ada pulsa Non Kok marah Boknya diisi Nama apa kabar? Pinjem hapenya Kak Hei aku lagi bicara sama Mama Halo Ma Lanjut nanti telponnya Tani mau cari Antak Duh tuh anak kemana sih Nyeberin banget Kabur kali Udah capek diperbudok sama kamu Enggak Ini gak pernah ngerasa gitu Jadi gak mungkin ngomong lah sama kamu Antak gak mungkin pergi karena itu Orang aku kenal dia Bukannya dia gak ada kan Ya bisa aja mungkin kami sakit kali Mungkin Antak kecelakaan Gak mungkin dia kabur Gak mungkin dia kabur Gak mungkin dia kabur Non Makan dulu Non Masa udah tiga hari perutnya gak diisi Nanti sakit loh Antak gak akan kembali ya Bi Pasti kembali Non Mungkin dia ada urusan penting kali Kalo dia kenapa-napa gimana? Non jangan ngomong yang jelek-jelek dulu Yang penting Non jaga kesehatan Tuhan itu ciptain Anta buat aku Bi Kalo gak ada Anta aku gak tau harus ngapain Oh jangan ngomong gitu Cuma Anta yang ngerti aku Anta Anta Teg bagusan yang mana? Teg bagusan yang mana? Teg? 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 Tunggu Teg? Tunggu prowla Tego Teng? Tunggu Lira Tunggu Bye Ah, ah. Hai. Saya Pierre. Pemilik Galeri Harsona di Jogja. Nice to finally meet you. Bukan cuma galeri lukisan aja, Teh. Disana, Teh, ada... Pembuatan keramik. Oh, iya. Pembuatan keramik. Bagus-bagus, Teh, karyanya. Beberapa karyanya udah kamu pecahin. You're actually holding my favorite piece. You can have it. Nggak, nggak tertarik. Teh, teh, teh. A Pierre, ini, Teh, adalah koleksi khusus yang tidak pernah diperlihatkan pada siapapun juga. Bilang ya lama-lama. Mau apa enggak? Sabar, Ratu, Teh. Ternyata bener omongan Anantan mengenai lukisan kamu. Si Udik ini ngomong apa aja? Eh, katanya... Dia bilang saya akan suka dengan lukisan kamu. Yang lupa dia bilang... Selain berbakat, kamu juga cantik. Boleh nggak lukisan kamu aku pamerin di Galeri Harsona? Aku janji, I will take care of your paintings. Please. Ya. Oke. Untuk ini menjadi pameran tunggal, saya butuh kamu lukis dua lukisan lagi. Nggak. Aku bukan pelukis pesanan. Teh. Tania, maksud saya... Memang untuk pameran tunggal itu minimal harus... Terserah! Aku nggak butuh galeri lukisan kamu. Teh, maksud si A.T adalah... Enggak, Anta! Gua nggak mau ngukis kalau disuruh-suruh. Mendingan ngesuruh tuh orang pergi. Karena waktunya udah abis dan gua nggak mau ketemu lagi sama dia. Oke. Oke. Loh, Teh. Gimana ini, Teh? Si A.T udah jauh-jauh dateng dari Jogja. Masa digituin? Kasian itu, Teh. Teh. Tuan. 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 Mas Ganteng dateng tuh ngajak piknik. Piknik teman sih, Bik. Iya. Selamat pagi, Teh, Teh. Selamat pagi, Teh, Tatan. Teh. Piknik yuk. Piknik kapaan sih? Porak kalian. Emang aku anak kecil. Tania. Nasi kerat buatan Ananta ini enak sekali. You gotta try it. It's all good. Come on! Hmm? Eh, Teh mau kemana? Mani. Hah? Mani? Ya. Soal kemarin, I was wrong, I feel bad. Sorry ya, Tan. Ananta bilang setiap ngeliat lukisan kamu dia ngerasa seperti ditarik dalam imajinasi kamu. Awalnya aku gak percaya. Sampai aku sendiri ngeliat lukisan-lukisan kamu dan ternyata Ananta bener. Terutama lukisan kamu mengenai hutan dan sungai. Ananta. Ada ngapain sih? Kak Tiara. Lagi piknik. Mau gabung. Pane banget. Piknik mah ke air terjun, ke puncak. Masa di sini? Ada air terjun di sebelah sana. Di balik bukit. Di balik bukit? Enggak, gak ada. Eh, itu namanya kekuatan imajinasi. Yang harus Kak Tiara lakukan, Teh adalah membayangkan. Coba merem. Cok, merem. Nah, bayangkan ada sungai, ada bebatuan, suara gemurung riak-riak air jenuh. Imajinasi yang kamu tuakkan ke dalam lukisan kamu itu luar biasa, Tanya. Ini buat kamu. Ini apa? Apa aja yang ada dalam pikiran kamu. Ikan? Dulu papa aku sering ajak aku ke sungai kayak gini untuk tangkap ikan dan lepas ikannya lagi. Oke. Bye. Terima kasih sudah membiarkan aku masuk dalam imajinasi kamu. Aku ingin lebih banyak orang lebih bahagia karena melihat lukisan kamu. Jadi, jika kamu bilang 6 pembinaan sudah cukup, aku gak masalah dengan itu. Sudah! Tidak! Ini so stupid. Kalian tuh hidup yang realistis aja bisa gak sih? Kak! Catatan mau kemana? Ini kan pikniknya belum selesai, Teh. Tidak! 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 Terima kasih telah menonton 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 Bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kasihan Terima kasih telah menonton Are you okay Terima kasih telah menonton Aku menonton Aku juga menonton Pohonnya Aku akan menonton Anda Teteh menonton Teteh Selamat menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Aku menonton Aku menonton Aku menonton Aku menonton Tanya Aku menonton 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 Aku menonton